Sampai Indonesia pagi kembali menghadirkan segmen sehat di tengah pandemi, tempat Anda bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis saat Anda ragu ke rumah sakit karena pandemi COVID-19. Pertanyaan Anda bisa kirimkan melalui Instagram kami di at sapai indonesia underscore kompas tv dan hari ini karena keterbatasan waktu kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan melalui Instagram saja, tidak membuka layanan telepon dulu namun kita akan seperti biasa lagi pada hari Senin nanti kita jawab melalui Instagram, pertanyaan lewat Instagram maupun melalui telepon. Nah pagi hari ini kita sudah bersama dengan dokter Edi Mumtamsir, dokter spesialis ortopedi. Selamat pagi dokter Edi. Selamat pagi Mas Timoti. Terima kasih dok sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Saya langsung saja dokter Edi ke pertanyaan pertama. Ini semua pertanyaan yang sudah disampaikan melalui Instagram. Yang pertama ini dari Ed Saputra D98. Dok saya berumur 23 tahun. Persendian saya sakit, betis dan juga lengan. Sudah memeriksa kadar asam urat, hasilnya 5. Sementara ini baru dikasih obat prednisom 5 mg dan diclovenaxodium 5 mg. Hingga habis masih juga sakit dok. Sebenarnya sakit apa ini dok? Ya, terima kasih. Jadi kalau saya lihat Mas Saputra ini sakitnya di berbagai tempat ya. Tidak hanya pada satu tempat. Pada sendi dan juga mungkin pada ototnya. Memang tidak pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya kelihatannya. Jadi tidak spesifik. Hasil labnya juga masih dalam bakas normal. Sudah dapat obat, tidak ada terapi. Jadi rasanya memang ada sebagian nyeri yang disebut multiple side pain. Yang biasanya penyebabnya juga tidak jelas. Jadi seandainya Mas Saputra ini sebaiknya memerisakan diri ke dokter untuk mencari penyebabnya apa sakitnya. Kalau tidak apakah dari otot, apakah dari tulang, apakah dari sendi. Dan itu bisa dicari dengan pemeriksaan fisik dan juga anamnesis atau pertanyaan dari dokter untuk menggali sebabnya. Dan jika pemeriksaan penunjang lainnya jika diperlukan seperti foto, CT scan, dan lain-lain. Tapi ada sebagian kasus, sekitar 5 persen kasus itu memang multiple side pain yang tidak jelas sebabnya. Orang menyebut ini dalam kelompok fibromyalgia. Dan ini kalau itu tidak ditemukan sakitnya, biasanya diperlukan konsultasi dan mungkin memerlukan penanganan yang multidisiplin ya. Artinya tidak hanya juga dengan obat-obatan, dengan terapi. Kadang-kadang juga perlu dengan konsultasi ke psikologis dan perubahan lifestyle. Jadi pada Mas ini memang banyak hal yang mesti dicari dulu sebelum kita sampai pada terapinya. Berarti termasuk yang kalaupun sudah dicari, diperiksa oleh dokter, tidak lantas langsung terjawab gitu ya dok? Harus banyak aspek yang harus dilihat juga gitu ya? Banyak aspek yang harus dilihat ya. Karena kita juga harus tahu pekerjaannya apa, apakah ada occupation related pain juga banyak. Ada penelitian menyebutkan banyak juga dalam pekerjaan. Namun bisa dimulai di dokter-dokterpedia dok? Boleh, silahkan. Oke dok, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ed Rizdion1988. Pagi dok, saya sering merasakan sakit pada bagian tulang belakang, apalagi setelah berdiri lama. Ini apa penyebabnya dok? Ini usianya nggak ada ya. Jadi Mas Rizdia ini, sakit pada tulang belakang itu salah satu penyakit yang paling banyak dijumpai. Jadi setiap orang itu pasti pernah mengalami sakit tulang belakang dalam umur hidupnya. Penyebabnya bisa macam-macam. Penyebabnya itu bisa karena otot ya, muscle spasme atau muscle pain. Kemudian karena bisa penyebabnya sakit tulang belakang itu bisa karena disediasi atau secara kecepit orang awam bilang seperti itu. Bisa karena atriptis pada disediasi tulang belakang. Juga bisa pada orang tua karena osteoporosis. Dan berdiri lama itu menyebabkan muscle fatigue seringkali sehingga akhirnya jadi pain. Jadi ini dan juga mungkin saja ada faktor lain yang menyertai seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi penyebabnya sehingga mungkin biasanya dengan istirahat dan duduk akan berkurang. Orang gemuk juga akan tambah. Kemungkinan aktifnya akan tambah besar dengan banyak seperti itu. Jadi memang jika kita tidak memiliki otot yang tulang belakang yang kuat, otot tubuh, apa namanya, tulang belakang kita itu dengan lebih lama akan mudah patik sehingga mudah pain. Sehingga perlu, pada kondisi ini perlu, mungkin perlu fisioterapi, obat. Antanya perlu fisioterapi itu untuk menguatkan otot tulang belakang sehingga tulang belakang menjadi lebih stabil, lebih kuat. Kemudian kalau gemuk perlu menurunkan berat badan dan lain-lain. Dan kalau memang ada keluhan-keluhan yang menjurus ke arah yang lebih serius seperti kok tambah ada kelemahan otot, ada penurunan kekuatan, sebaiknya konsultasi ke dokter spesialis otopedi yang sebagian tulang belakang. Oke, sayangnya memang tidak banyak informasi yang ditawarkan oleh pengirim tadi mengenai umur, berat badan, dan lain-lain. Tapi paling tidak penguatan tulang belakang itu yang satu hal yang kita semua mungkin juga harus melakukannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya dok, dari Ed Ababil underscore cake. Saya berumur 42 tahun, nyeri di siku tangan kanan sejak 4 bulan yang lalu. Kegiatan saya sehari-hari jualan kuliner dan rasa sakit di siku ini cukup mengganggu aktivitas saya. Nah, selama ini saya hanya mengonsumsi obat herbal, namun tidak ada perubahan. Mohon penjelasannya dok, apa yang harus saya lakukan? Ya, nyeri di siku juga salah satu nyeri yang sangat sering. Kebanyakan biasanya karena overuse injury. Jadi karena overuse itu biasanya karena ini bukan inflamasi atau peradangan, karena gerakan yang berulang-ulang, sehingga menyebabkan bisa kerusakan atau lesi dari otot atau tendon yang ada di siku. Yang paling sering itu kalau kita berdiri tangan kita bagian luar dari tangan, itu kita sebut tennis elbow, dari siku. Tennis elbow. Jadi orang mengenal itu sebagai tennis elbow, kalau bagian dalam dari tangan, siku itu kita sebut golfer elbow. Walaupun tidak selalu ada kaitannya dengan kedua olahraga itu. Tapi memang banyak diberita oleh olahragawan, banyak diberita oleh yang banyak melakukan repetitif gerakan yang berulang. Misalnya pada tukang kayu, pada chef, pada kopi juga sering demikian, sehingga menyebabkan overuse pada otot yang ada di sana dan menyebabkan inflamasi yang bisa berlangsung lama dan sangat mengganggu. Sehingga biasanya sih kita coba dengan terapi yang paling sederhana dulu, dengan diistirahatkan, kemudian dengan obat-obatan, biasanya kita memberikan anti-inflamasi, kemudian fisioterapi, bisa dilakukan. Kadang kita perlu menambahkan brace, juga kita bisa memberikan injeksi jika diperlukan. Injeksi itu bisa berupa steroid dosis yang rendah, atau sekarang bisa juga orang memberikan PRP, namanya plebsotris plasma, jadi sesuatu yang kita ambil dari darah, setelah kita masukkan, kita proses ke dalam sedih. Itu mengurangi sakit atau menyembuhkan, dok? Itu menghilangkan inflamasi. Karena inflamasi ditekan dengan itu, sehingga sakitnya akan hilang. Kemudian yang paling jarang sih kita lakukan, seandainya perlu saja kita akan melakukan pembedahan, jika memang semua terapi-terapi itu tidak mengurangi keluhan. Oke, itu yang bisa dilakukan. Kita ke pertanyaan terakhir, dok, dari atyusuf.moh. Saya berumur 20 tahun, setiap saya bangun tidur, leher sebelah kanan saya, ini suka sakit, dok. Anehnya, jika sudah mandi dengan air hangat, sakitnya hilang. Mohon penjelasannya, dok, saya tidak tahu ini sakit apa. Ya, ini juga, seperti tadi ya, back pain. Ini sebenarnya cuma bagian leher. Jadi leher itu juga bagian-bagian yang sangat sering mengalami keluhan. Dan penyebabnya yang paling sering memang, yang paling sering kalau keluhannya ringan seperti ini, biasanya dari otot, dari muscle strain, itu tarikan otot, karena postur yang mungkin kurang baik, atau misalnya posisi tidur yang tidak pas, bisa juga karena bekerja di depan komputer, atau gadget yang cukup lama dengan posisi yang kurang proper. Sehingga kita perlu baik dalam posisi bekerja, atau tidur pun dalam posisi yang pas mestinya. Jadi, biasanya keluhannya memang pain, nyeri. Kemudian ada muscle spasem. Jadi, pencegahannya gimana? Mestinya mungkin posture ya, posture yang bagus pada saat itu. Jadi, misalnya leher, dan shoulder, dan telinga itu, kalau duduk misalnya kita dalam posisi yang satu garis lurus. Kemudian mungkin kalau banyak bekerja di depan laptop, mesti sering-sering ada break, ya. Bentar untuk menghilangkan kepenatan. Kemudian juga ada yang menyebutkan smoking, ya. Merokok itu juga salah satu faktor yang meningkatkan hal itu. Ya, jadi sebaiknya memang dikurangin atau dihistok, ya. Kemudian mengangkut barang yang berat, kemudian tidur dalam posisi yang pas. Jadi, artinya, jadi leher dan badan supaya align dengan tubuh, misalnya tidak dalam posisi yang nekuk, gitu ya. Kemudian, ya itulah. Jadi, banyak hal yang bisa dilakukan, ya. Jadi, paling tidak diperhatikan mengenai kebiasaan-kebiasaannya, begitu ya, dok. Mulai dari aktivitas sehari-hari hingga posisi tidur. Coba diperhatikan lagi, begitu ya, dok. Apa yang kira-kira bisa diperbaiki? Mungkin itu bisa dimulai dari situ, dok? Iya, setuju. Oke, ini mungkin saran untuk pengirim terakhir tadi. Dr. Eddie Mumtamsir, Dr. Spesialis Ortopedi, terima kasih banyak, dok, sudah bergabung bersama kami. Semoga sehat terus, dok, dalam petugas.